Kemarin kan kita sudah sampai di precision recall sama F1 measure ya. Kita lanjutkan ke macam yang kedua yaitu top-end evaluation. Oke, top-end evaluation itu yang seperti apa? Ini sedikit aja materinya sebenarnya. Kalau kemarin nggak banyak, ya jadi nanti saya tambahkan materi yang untuk user-based collaborative filtering di pertemuan ini. Oke, top-end evaluation. Jadi pada saat sistem merekomendasikan produk-produknya itu, dia tentu tidak menampilkan semua produk yang relevan gitu ya. Hanya yang top saja. Yang paling relevan itu yang akan di-deliver ke user. Jadi yang akan disampaikan atau yang akan ditampilkan ke user itu adalah yang paling relevan. Istilahnya adalah top-end ya. Top-end hanya top sejumlah end. Katakanlah top 10. 10 terbesar yang paling relevan. Atau top 5, misal 5 yang paling relevan. Nah, dalam, ini kan sebenarnya bagaimana menyajikan top-end ini tentu ada perankingan. Ya, ada perankingan berdasarkan tingkat relevansi dari item terhadap user. Ya, perankingan. Oke, nah, sejauh mana penentuan tingkat relevansi itu akurat gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu top-end evaluation. Jadi kita melakukan evaluasi sejauh mana sistem itu melakukan observasi terhadap tingkat relevansi antara item dengan user. Oke. Karena kan nanti yang ranking tertinggi tentu itu akan menjadi posisinya ada di posisi pertama yang direkomendasikan. Katakanlah top 5 ya, berarti ranking 1 sampai ranking 5. Ranking berdasarkan tingkat relevansinya. Ya, jadi the most suitable atau most recommended item artinya ya tingkat relevansi tertinggi itu yang tentu yang menjadi perhatian. Lebih gitu ya. Nah, kemudian ditaruh di top-top. Dan less relevant itu di sisanya. Nah, top ini kalau top 5 ya berarti 5 yang teratas. Nah, gitu ya. Kemudian macam-macam cara mengevaluasi terhadap top-end ini ya. Top-end recommended item ini. Nah, yang paling simple itu adalah cumulative gain. Cumulative gain itu sebenarnya adalah jumlahan dari tingkat relevansi dari mulai ranking 1 sampai ranking ke L gitu ya. Katakanlah kita itu ada L-nya itu katakan 5 ya. 5 yang direkomendasikan berarti nanti di jumlah tingkat relevansi produk 1 sampai produk 5 yang direkomendasikan. Ya, jadi RLI itu adalah tingkat relevansi dari hasil pada posisi ke I yang di dalam rankingan. Oke, kalau saya langsung dengan contoh ya. Ya, lebih jelas. Nah, misal kita ya misal ada ini ya, ada search query, kemudian atau artinya ginilah sistem itu merekomendasikan 6 produk gitu aja langsung ya. Kita merekomendasikan 6 produk ke user. Tentunya ini berdasarkan tingkat relevansinya ya. Jadi ranking oleh sistem berdasarkan tingkat relevansinya mulai posisi pertama ini yang tentu yang tingkat relevansinya menurut sistem ya. Dalam tanda kutip menurut sistem itu tertinggi. Kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini. Ranking 1 sampai ranking 6. Nah, kemudian untuk mengujinya itu si pemilik sistem ya pada saat menguji itu adalah dia meminta pendapat dari user. Ya, katakanlah usernya itu adalah user mungkin aja pakar gitu ya pakarnya. Bisa aja diuji itu diuji ke pakar atau bisa aja ke user juga bisa. Ini contoh diujikan ke user entah itu pakar atau mungkin user biasa. Dan dia memberikan bisensi pakar ya. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang user biasa tergantung pada kasus dan tujuannya. Ya, oke. Tapi kita itu di luar pembahasan kita. Yang jelas ini disajikan ke user. Terus kemudian user diminta untuk menjudge tingkat relevansi dari masing-masing item yang direkomendasikan ini. Sekali lagi, ini tingkat relevansinya sudah ditentukan oleh sistem ya. Di mana D1 itu tingkat relevansinya tertinggi menurut sistem. D2 itu tingkat relevansinya nomor 2 rankingnya menurut sistem. D3, D4, D5 itu ya berurut seperti itu. Tapi itu menurut sistem. Nah, kita pengen menguji dibandingkan dengan pendapat user. Apakah ini akurat? Ya, paham ya. Nah, oleh karena itu, ini contoh kalau D-nya itu adalah yang direkomendasikan dokumen ya. Ini itemnya itu misal dokumen. Ini kemudian kita minta user untuk menilai tingkat relevansi dari item-item ini. Ya, antara 0 sampai 3. 0 itu artinya tidak relevan, 3 itu yang paling relevan. Highly relevan. Namunnya 1 dan 2 itu diantaranya. Ya, kalau by algorithm atau by systemnya adalah urut-urutannya seperti ini. Oke. Kemudian berdasarkan user, dia memberikan penilaian tingkat relevansinya adalah D1-nya itu 3. Jadi ini untuk D1. Ini untuk D1-nya. Ini untuk D2-nya. Ini D3. D4. D5. Eh, D5. Kemudian D6. Ya. Ini D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ternyata, dari user sendiri, pendapatnya tingkat relevansinya item yang pertama, rang yang pertama itu memang tingkat relevansinya tinggalkan 0 sampai 3 ya tadi ya. Kemudian item kedua itu 2, item ketiga itu 3, dan item keempat itu 0, tidak relevan, menurut dia, nah gitu ya. Oke. Kalau idealnya itu kan, bukan idealnya ya, artinya kalau dari sistem itu kan, yang paling tinggi, ini harusnya memang betul yang paling tinggi. Nah, cuman ini ada, ya menurut user agak sedikit berbeda kan, seperti itu. Tingkat, betul-betul tingkat relevansinya. Nah, kemudian bagaimana melakukan evaluasi berdasarkan DCG ini, eh maaf, DCG, berdasarkan kumulatif gain, CG aja ya, jilanya CG. Kumulatif gain ini. Kalau kumulatif gain ya, udah dijumlahkan aja. Tingkat relevansi dari item di ranking pertama, di posisi pertama, tambah posisi kedua, tambah posisi tiga, dan seterusnya. tiga tambah dua, tambah tiga, tambah nol, tambah satu, tambah dua. Sama dengan 11. Jadi, CG6 adalah kumulatif gain sampai enam, item ke enam. Jadi, relevansi dari satu sampai enam. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian, kita punya parameter lain juga selain kumulatif gain. Jadi, punya metrik yang lain juga namanya discounted discounted kumulatif gain. DCG, disingkat DCG. DCG gimana? Nah, sekarang gini, coba Anda lihat yang tadi. Kenapa perlu ada DCG? Kalau, gini ya, misal, tadi kan urutannya D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Itu kalau di, kita jumlahkan CG6-nya, CG6 itu adalah 11 kan? Kalau kita ubah urutannya, misal, sistem tadi merekomendasikan dokumen 2 dulu, baru dokumen 1, misal ya, ini dirubah posisinya, ini ke sini, ini ke sini, baru D4, kemudian D5, D6, misal gitu ya, terus D3, kita kira CG6-nya sama nggak nilainya? CG6-nya sama nggak nilainya? Urutannya dirubah, D1, D2, D3. Tapi gini, tetap nanti nilai dari, penilaian dari user, untuk dokumen 1, ini 3, dokumen 2, di sini 2 ya, sesuai di sini juga. Kemudian dokumen 3, itu 3, nilai dari user, dokumen 4, 0, dokumen 5, dia 1, terus ini 2. Coba, sama nggak CG6-nya? Sama Pak. Sama Pak. Sama kan, soalnya dijumlahkan, 2, tambah 3, tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, sama dengan 11 juga. Artinya, di sini itu, hanya melihat, 6, hanya melihat, 6, apa, kalau ini 6 ya, top, top 6 ya, ini kan, ini kan top 6. jadi, dia hanya melihat, 6 item yang memang, punya, relevansi tinggi saja, itu yang, yang menjadi, perhatian ya, yang di observasi, itu hanya yang, dia punya, ranking tertinggi, punya tingkat, relevansi tertinggi saja, nah itu yang diuji, nah cuman, kalau urut-urutannya berubah, ini ya masih sama saja, jadi memang dia melihat, sebagai 6 besar saja, artinya gini, 6 besar itu ini, ya gitu ya, 6 besar, jadi gak melihat bahwa, urutan yang ada di dalam 6 besar itu, mau seperti apa ya, cg6nya sama saja, jadi memang yang menjadi perhatian itu, adalah 6 besarnya itu, gitu ya, N besarnya itu memang, benar-benar top, N highly, highly relevantnya itu, ya, atau highest relevant lah, gitu ya, ya, tentu, ada yang lebih rigid lagi, nanti, untuk, apa itu namanya, pengukurannya, selain cg itu, diukur juga, dcg, nah, kalau dcg, itu sudah memperhatikan, kalau urutannya berubah, 6 besar itu, urutannya berubah, itu nilainya sudah, berubah, nilai dcg-nya itu berbeda, maksudnya, nilai dcg-nya berbeda, nah, rungusnya adalah ini, ini yang saya dengar, oke, jadi, i itu adalah posisi, jadi, tingkat relevansi, tingkat relevansi, dari item pada urutan ke i, dibagi, dengan log 2, dari posisi, item tersebut, i ya, plus 1, nah, ini, ini sudah mempertimbangkan, tadi, urut-urutannya, kalau berbeda, oke, coba kita lihat, yang dcg ya, ini kan contoh, untuk yang, tadi cg, kalau dcg, gini, ceritanya, misal masih sama ya, ada, 6 dokumen, yang direkomendasikan, d1, d2, d3, d4, d5, d6, ya, ini, ya, ini, ada 6 dokumen, kemudian user, itu menilai masih sama, bahwa, dokumen pertama, itu tingkat relevansinya, 3, item kedua, itu 2, item ketiga, itu 3, item ke 4, 0, item ke 5, itu 1, item ke 6, itu 2, memang, tidak konsisten, ini, jadi, 3, 2, 3, ini, kan, harusnya, 3-nya, ada di sini, kalau, kalau menurut sistem, tapi, ini, penilaian user, agak sedikit berbeda, terhadap, sistem, memang, yang kita uji, adalah, kinerja sistem, akurasi dari sistem, relatif, terhadap, user yang, export, katalah, kalau di ini, kita uji kan ke export, nah, nah, di sini ada parameter, log dari, posisi dia, ranking berapa, di dalam, dokumen yang dikomendasikan, item yang pertama, ini kan D1 ya, tadi D1, D2, D3, D4, D5, D6, nah, item ke satu, itu, di log kan, berarti kan, posisinya 1, berarti log I plus 1, log 2, 2 log 2, log 2 itu, maksudnya ini, 2 log 2 ya, penulisan log 2 ini, sama dengan, 2 log sebenarnya, kalau I nya, 1 ya, berarti 2 log 2, 2 log 2 kan 1, nah, ini ya, nah, gitu ya, terus ini posisi 2, berarti, 2 log 3, 2 tambah 1 kan, terus ini, 3 tambah 1, 4 berarti, 2 log 4, 2 log 4 kan, 2 kan, 2 log 4, sama dengan, 2 log 2, pangkat 2 kan, juga 2, dan seterusnya, 4 berarti, log 4, 2 log 5, sorry, 2 log 5, 4 tambah 1 kan, ini tambah 1, I tambah 1, I tambah 1, dan seterusnya, gitu ya, 2 log 6, 2 log 7, nah, jadi di sini, ada, faktor pembagi, dimana pembaginya itu adalah, tergantung pada posisi, dari item itu saat ini, Anda bisa tangkap di sini, gini ya, saya contohkan ya, misal, tingkat relevansi menurut user, dari item pertama, dari D1 itu adalah 3, ya, paling tinggi memang 3 ya, dan itu, itu kan betul ya, yang tingkat paling tinggi itu, mestinya ada di posisi pertama, sehingga, log 2, I plus 1, lebih besar I, nilai lognya kan lebih kecil, sorry, nilai lognya lebih besar, jadi lebih besar I, nilai lognya kan lebih besar, coba Anda lihat, semakin ke sini, semakin membesarkan, semakin membesarkan, nah, berarti kalau posisinya di atas, artinya 1 lebih kecil, berarti ke sana semakin kecil, kalau ini menjadi pembagi, semakin kecil, berarti kan, ini akan memberikan kontribusi, nilai RLI dibagi log ini kan menjadi semakin besar, maksudnya gini, oke, 1, ini kan 3, maaf, sorry, ini kan 1, nilai lognya kan 1, I-nya kan 1, nilai lognya 1, oke, ini memang kecil ya kan, nah, di sini, tingkat relevansi, yang menurut user itu adalah 3, sehingga 3 dibagi 1, ini akan menghasilkan bilangan yang besar, oke, nah, seandainya di sini nilai, tapi, ini saya contohkan dulu yang 2 ya, di sini 2, user memberikan nilai 2, oke, ya, user memberikan nilai 2, nah, nilai log I, 2 plus 1, eh, log 2, 2 plus 1, itu kan semakin tinggi kan daripada yang tadi, log yang atasnya, ya, ini kan 1,585, nah, di sini nilainya kecil menurut user, jadi, ini nilai yang kecil dibagi dengan nilai yang relatif besar terhadap yang sebelumnya, pasti akan menghasilkan nilainya lebih kecil kan, gitu, paham nggak? Kalau seandainya, user di sini menilainya 3, ada, misalnya user menilainya di sini 3, kalau 3, artinya bagus kan, secara intuitif kan, akurasi dari situ bagus kan, kenapa? karena posisi di atas itu memang harusnya untuk yang ranking tinggi, kalau ini kan, ini menurut user itu ranking 3, relevansinya 3, tinggi, ini lebih rendah, ini malah tinggi, harusnya kan, di 3-nya ke atas kan, ini nggak? 3, 3, 2 kan harusnya, betul nggak? ini kan 3, 3, 2 kan, nah, oke, seandainya ini nilainya 3, berarti nilai yang di sini lebih besar atau lebih kecil? Daripada kalau di sini 2? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kalau di sini 3, saya ganti 3 ya, saya ganti 3, nilai di sini jadi lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar kan? 3 dibagi 1,5, dibandingkan dengan 2 dibagi 1,5. Lebih gede 3 dibagi 1,5 kan? Iya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi, secara intuitif seperti itu, kenapa rumusnya gini ya? Kenapa rumusnya seperti ini? Jadi nanti kalau menurut sistem itu adalah, karena ini ranking 2 kan adalah tingkat relevansinya tinggi ya, dan misal menurut user juga tingkat relevansinya tinggi, katakanlah 3, maka ini menghasilkan nilai yang lebih besar. Itu kenapa di sini? Nah, kenapa log? Nah, ini sudah, kalau ini ceritanya panjang, nanti pakai rumus matematika, yang mungkin ya saya sendiri juga harus belajar ya, kalau yang itu ya, ini orang matematis kalau yang ini ya, orang matematis. Tapi, secara intuitif adalah, kenapa di sini log? Enggak I plus, kenapa enggak I plus 1 saja, Pak? Kenapa enggak I plus 1 saja? Ada log supaya nanti pertumbuhan ini, growth-nya itu tidak terlalu besar. Kan ini hanya menandakan nanti sebagai pembaginya, semakin besar nilainya I-nya, berarti semakin besar. Kalau di log-kan kan enggak akan gradasinya, kan nilai log itu kan, misal ini linear ya, nilai log itu kan di sini kan, hanya kecil saja kan, gitu. Cara inti itu seperti itu. Oke ya. Kenapa kok ada plus 1? Untuk menghindari pembaginya itu 0. Katakanlah coba, enggak I plus 1. Log 1 berapa? 0 kan? Misalnya dia posisi 1 di sini. Log 1 0 kan? Kalau log 1 0 kan pembagi 0, jadi enggak ada di sini kan? Enggak terdefinisi. Sehingga di sini plus 1. Cara intuitif seperti itu ya. Kenapa ini log, dan kenapa ini I plus 1? Nah, gitu kalau belajar itu harus gitu ya. Secara, apa itu namanya, secara filosofis kenapa rumusnya seperti ini. Itu Anda harus paham. Oke. Nah, ini sama ya. Nanti ini hasil dari sini, rel I dibagi yang log-nya, ini 3, ini 2 dibagi dengan ini, ini hasilnya, dan seterusnya. Oke. Kalau ini misal saya ubah, yang apa itu namanya, saya ubah urutannya misal ini, ini D1, kemudian D3, kemudian D2, ya ini D4, masih sama, biar sama, kita jelah D5, eh, D5, D6. Oh ya, ini sebelumnya disikmakan dulu ya, saya tadi lupa belum sampaikan. Nah, dari rumusnya, itu bahwa ini semua, rel I dibagi log itu semua disikmakan, jadi nanti ini ditambahkan semua. 3 tambah 1,26, tambah 1,5, dan seterusnya ini ditambahkan. Ya, nanti disini ada nggak disini. Oh ya, ini ditambahkan semua. Jadi hasilnya adalah 6,861. Oke. Gitu ya, jadi ini ditambahkan semua. Seandainya, ini urutannya saya ubah. Karena D1, D2, D3, D4, D5, D6. Sekarang misal D1, D3, D2, D4, D5, D6. Kira-kira hasilnya lebih besar atau lebih kecil? Hasil ini, hasil penjumlahan ini? Lebih besar, Pak. Nah, lebih besar. Kenapa lebih besar? Saskia ya? Iya, soalnya tadi kan contohnya yang di D3 kan dipindahin. Terus, itu dibagi sama log 2i tanpa satunya kan itu lebih besar hasilnya yang real dibagi itunya. Betul, betul, betul. Oke, itu betul. Jadi, secara intuitifnya, kalau ini, ini kan D3 itu, dia rankingnya 3 kan. Ini kan harusnya D3 itu dibalikkan dengan D2, karena menurut user itu dia tingkat relevansinya D2 itu justru lebih kecil. Kalau ini dibalik, mestinya kan lebih sesuai kan? Relatif lebih sesuai daripada urutan D1, D2, D3, D4, D5, D6 kan? Kalau dibalik, betul enggak? Karena D1 itu adalah 3, D3 itu adalah 3. Harusnya yang tingkat relevansi tinggi itu kan ada di atas. Nah, dengan ini dibalik, itu mestinya hasilnya itu akan lebih tinggi, berbeda. Jadi, urutan itu akan berpengaruh. Urutan dalam perengkingan itu akan berpengaruh. Semakin sesuai, artinya semakin yang menurut user relevansinya tinggi, itu juga menurut sistem juga sama, tentu hasil dari DCG itu akan semakin besar. Jadi, kalau ini urut-urutannya Anda rubah, itu kan harusnya berarti yang paling sesuai adalah D1, D3, kemudian D2, apa kemudian? D6, betul enggak kan? Terus D5, terus D4 kan? D4 ya, terakhir ya. Betul enggak urut-urutannya kalau berdasarkan yang user? Betul enggak? 3, ini naik ke atas, ini kan? Terakhir D4 yang 0. Seandainya Anda berubah urutannya menjadi seperti ini, ini pasti hasil DCG-nya yang paling besar dibanding urutan-urutan yang lain. Karena ini, perengkingan dari user itu sesuai dengan perengkingan dari sistem. Urut-urutannya. Gitu ya, nilai DCG-nya. Oke, silakan Anda nanti bisa nyoba sendiri ya, dengan Excel aja bisa, ini enggak usah pakai program, mau pakai program lebih bagus. Anda bisa juga pakai Excel juga bisa. ya, oke, itu DCG. Oke, kemudian ada lagi, tadi DCG sudah ya, kemudian ada NDCG. NDCG ini, normalize, ya, CG tadi ya, DCG tadi, discount, cumulative gain. Normalize, discounted, cumulative gain, NDCG. nah, ini, kenapa perlu ada, dinormalisasi kan? Kan gini, sebuah nilai, katakanlah gini ya, sebuah nilai 6,861. Misal kemudian sistem itu merekomendasikan lagi, tapi ininya dokumennya beda lagi ya, D1, D2, D3, dan seterusnya, tapi ini dokumen-dokumennya beda, dan itu dicobakan user yang lain lagi. Nah, atau bahkan di sini, dia merekomendasikan, sampai D7, katakanlah gitu ya, sampai D7. Ya, ada 7, top 7. Nah, posisi 6,8 itu, katakanlah ini menghasilkan nilai 5,6. Apakah 6,8 itu lebih bagus, cara performen daripada 5,6? Kita nggak bisa langsung bandingkan, ini bilangannya 5, ini bilangannya 6, seperti itu nggak bisa. Harus ada normalisnya, dinormalisasi dulu. Kalau dulu saya pernah mencontohkan, 40 derajat Celsius dengan 40 derajat Fahrenheit, Anda nggak bisa kan ini dibandingkan, oh suhunya sama, kan nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena skalanya beda. Demikian juga gitu, 6,86 ini bagus atau nggak sih? kan kita nggak bisa memperbandingkan dengan katakanlah ini merekomendasikan 7 item dan nilai DCG-nya itu adalah 5,6. Kita nggak bisa membandingkan bahwa, oh ini lebih bagus, belum tentu juga. Nah, makanya ada nilai dinormalisasi dulu supaya dapat saling diperbandingkan. Mana tadi? dinormalisasi dulu. Oke. Nah, bagaimana normalisasi? Jadi ini DCG. DCG tadi sudah kita bahas. Sebentar. Tadi DCG sudah yang ini ya. Nah, ini kan DCG. DCG dibanding dengan, dibagi dengan IDCG. IDCG itu rumusnya gini. Ya, IDCG-nya. Jadi dua pangkat, ini tingkat relevansi dari I-1. jadi item ke I ya, tingkat relevansi dari item I-1 per, nah ini ya, log ini ya. Nah, gitu ya. Ini main satunya itu bukan I yang dikurangi ya, tapi ini semua dikurangi satu. Ya. Dua pangkat rel I dikurangi satu. Bukan I-1, tapi ini dua pangkat ini, sekelompok ini di-1. Oke. Lanjut. Ini cara untuk menormalisasi, supaya nanti dapat diperbandingkan. Nah, contohnya. Jadi ya, this is done by sorting all relevant or recommendation in the corpus by relevance producing the maximum possible DCG through position. Ya, oke. Contohnya adalah, contohnya enggak di sini. Oh, enggak. Oh, sebentar. ini ada contohnya. Oke. DCG tadi sudah ya, kita sudah dapatkan contoh yang tadi. Nah, idealnya itu, itu yang gimana? Sebentar, cari contohnya ya. Nah, ini contohnya mulai dari sini. Untuk menormalisasi nilai DCG, maka ideal ordering for the given query is diperlukan. pengurutan yang ideal dari suatu query itu diperlukan sebagai contoh. Misal, ya, jadi urutannya itu adalah monoton, mengecil gitu ya. Sort of dikarenakan all non-relevant statement. Oke, contohnya langsung mana ya. Nah, ini aja six from this experiment. Suppose we also know there is document. Nah, misal ada, kita kan tahu tadi ada 6 ya, D1, C2, D3, D4, sampai D6. Terus, misal kita punya D7 dengan tingkat relevansinya tiga. Ya, dan juga misal ada D8 dengan tingkat relevansi 2. Ini menurut user loh ya, tingkat relevansi menurut user ya, 3 sama 2 itu. Maka kalau kita masukkan, tadi kan gini urut-urutannya tadi, 323 012 323 323 012 Tadi kan urutannya gitu ya, ini D1 D2 D3 D4 D5 D6 Nah, urutannya gini, ini kan gak ideal ini. Maksudnya kalau urut-urutannya ideal, misal kita masukkan D7 dan D8 dengan grade 3 ya, berarti kan yang 3 ngumpul di atas semua kan, 3, 3, tambah D7 kan, yang 3, 3, terus baru yang bawahnya. Ini ada 2, 2, ada lagi D8 kan ini, contoh D8, itu grade-nya 2. 2, baru kemudian, 1, kemudian 0. Kan gitu idealnya. Jadi ini adalah idealnya, ideal orderingnya. Kalau tanpa D7 dan D8, berarti ideal orderingnya, misal tetap D6 tadi, hasilnya sampai D1 sampai D6 tadi, ya, ini kita urutkan berdasar, kalau idealnya adalah, berarti 3, 3, 2, 2, 2, terus kemudian 1, 0. Kan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu. Yang ini loh, idealnya. Idealnya. Ini kan idealnya, 3, 3, 2, 2, 1, 0. Ya, oke. Jadi 3, 3, 2, 2, 1. Lanjut. Jadi kita ini ya, menentukan ideal orderingnya ya. Nah, nah, kemudian, IDCG-nya, 6 itu dihitung, IDCG of ideal ordering, or IDCG, IDCG ini, dihitung, ya, tadi kalau 6 tadi ya, ini 7,141, nilai IDCG-nya. Nah, kalau untuk, ya ini urut-urutan idealnya ya, gitu. Jadi ngetong IDCG-nya kan ini. Ngetong IDCG-nya kan ini ya, IDCG. Nih, ngetongnya ya, nanti tinggal dihitung aja. Tapi ini untuk urutan yang ideal ya, yang seharusnya. Jadi, yang ideal itu berarti yang ranking, maaf kok ranking, yang tingkat elefansi tinggi, menuju seharusnya itu harusnya ada di posisi awal-awal. Ya, monoton turun, jadi monoton decreasing. Tadi, urut-urutannya itu adalah monoton turun. Jadi, 33, 32, 21, 1, lalu monoton turun kan. Ya, maksudnya gitu ya. Nah, ini nanti dihitung pakai rumus DCG-nya itu. Ya, IDCG lah isilah, kalau urutan-urutan ideal itu dihitung ini. Nah, dari sini nanti didapatkan nilai, didapatkan nilai 7,141. Kemudian rumus normalize DCG adalah DCG-nya, tadi ngitung DCG-nya sudah, di depan tadi ya, di depan atau di belakang. Ya, di sebelumnya, saya bingung antara di depan sama belakang. Belakang itu yang tadi atau yang nanti? Depan itu yang tadi atau yang nanti? Ya, bingung kan kalau konsep waktu itu ya. Yang berikut sama yang sebelumnya gitu aja ya. Ya, jadi di jalan sebelumnya itu, tadi perhitungan DCG sudah disampaikan oleh saya. IDCG tadi rumusnya ada, nah, ini baru dibagi ketemu ini. Nah, gini. Nah, ini baru bisa diperbandingkan dengan, oke, perhitungan yang lain. Oh, apa itu namanya? Kalau ini nilainya 1, tentu ini paling bagus itu kalau nilainya 1. Jadi, DCG-nya itu sama dengan ideal DCG. ini kan, artinya, nilainya DCG memang urut-urutan sudah ideal gitu kan, nilainya pasti sama ini. yang masih nilainya terbesar adalah 1. Ya. oke, itu saja. Terus kemudian ada, ini cuma sedikit saja cerita, ada juga cara pengujian yang berbeda lagi. tadi top-end ya, kalau ini adalah epitesting. Epitesting itu sering digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan, ya, umumnya ya, perusahaan-perusahaan umumnya, kalau dia mengembangkan aplikasi. Contoh kemarin, pada saat riset, saya riset untuk recommender system bersama Bukalapak itu, mereka mengemukakan bahwa pengujian yang mereka lakukan itu adalah epitesting. Epitesting itu gimana? Jadi, epitesting itu, kalau misal ada dua sistem yang akan diujikan, katakanlah ini sistem A sama sistem B. Sistem B ini katakanlah yang baru ya. Tapi nanti ini penamanya, nggak harus bawa B itu yang baru ya, bisa juga yang A itu yang baru, B itu yang lama gitu ya. Tapi tidak diberi nama khusus, pokoknya dikasih nama A sama B. Atau kasih nama 1 sampai 2. Nah, itu ya. Nah, kemudian akan diuji antara, katakanlah misal yang B itu yang baru ya. Akan diuji pendapat dari user apa itu namanya, yang baru itu lebih baik atau tidak. Begitu ya. A way to compare to version, jadi yang dua versi, typically by testing subject response to varian A, against varian B, B and determining which the variant is more effective, mana lebih efektif. Misal diujikan ke user, nanti user memberikan pendapat yang lebih-lebih, dia lebih bagus yang A atau yang B gitu ya. Kalau misal, katakanlah yang baru itu yang B ya, misal yang B itu better, lebih bagus daripada A, ya sudah. Ini digunakan gitu ya. Tapi kalau sama atau bahkan lebih buruk, ya berarti kembali dilakukan analisa kembali, kemudian identify and address issue, mungkin masalah-masalahnya apa, diidentifikasi dan diatasi, kemudian ya dilakukan evaluasi kembali. Kalau posisinya sama atau lebih buruk. Ya, ini juga dulu, waktu saya mengembangkan rekomunasi sistem, saya juga melakukan epitesting ini sebenarnya. Saya kasih nama, metode A, metode B, atau sistem A, sistem B. dia menilainya mana lebih bagus. Tergantung apa yang lebih bagus itu, apa yang mau dilihat. Misal dari interaksinya, misal dari bagaimana sistem memberikan panduan, bagaimana sistem memberikan, misal explanation, misal fitur penjelasan, dan sebagainya.